Pemirsa sosok pemimpin memiliki peran sentral bila ingin Indonesia menjadi negara baju, amanah dan memberikan solusi jadi prinsip yang harus dimiliki agar rakyat hidup makmur dan sejahtera. Beragam persoalan di negeri ini mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur, hingga sektor ekonomi dan pendidikan yang masih timpang harus segera diatasi. Butuh sosok pemimpin yang tepat agar hal tersebut tidak berlarut-larut. Tak sekedar amanah, pemimpin masa depan perlu punya visi dan misi, memberikan solusi tepat untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Bahasan ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudibyo saat melantik 345 Dewan Pimpinan Ranting atau DPRT se-Kawupatan Lebak. Berikut pengurus sayap Kartini Perindo, LBH Perindo, Rescue Perindo, Garda Raja Wali Perindo, serta Barisan Penjaga atau Baja Perindo se-Provinsi Banten di Rangkas Pitung pada minggu petang. Jelang Pilkada Serentak 2017, HT mengingatkan agar rakyat bisa memilih calon pemimpin yang tepat. Indonesia bisa maju bila tiap daerah, khususnya yang tertinggal, bangkit dan mengembangkan potensinya masing-masing. Ya kalau kita bicara secara garis besar, kita membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan solusi lah. Indonesia itu perlu banyak yang harus dibenahi. Banyak daerah itu kurang pekerjaan, jadi bagaimana kita mampu menciptakan pekerjaan di daerah-daerah. Kalau kota besar mungkin banyak ya. Jadi intinya kita perlu pemimpin yang bisa memberikan solusi. Bagaimana pada akhirnya rakyat itu bisa makmur, negara bisa maju. Guna mencetak calon pemimpin masa depan, pembinaan para kader terus dilakukan oleh Partai Perindo. Beragam pelatihan berikut fasilitas diberikan agar mereka siap menjalankan program-program partai di tengah masyarakat. Dan dengan begitu perjuangan Partai Perindo yang ingin Indonesia sejahtera bisa lekas terwujud. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Tim Liputan MNC Media, melaporkan.